Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bungkulu, serta nyalakan notifikasinya. Saudara Badan Pemeriksa Keuangan berperan penting dalam pengawasan jalannya roda pemerintahan, agar sesuai dengan aturan tata kelola keuangan berdasarkan standar akutansi pemerintah. Selalu bersama Wali Kota, Bupati, DPRD, dan Forkopimda menyadari bahwa kehadiran Badan Pemeriksa Keuangan BPK sangat dibutuhkan pemerintah daerah, agar dalam menjalankan roda pemerintah sesuai dengan aturan tata kelola keuangan berdasarkan standar akutansi. Hal itu disampaikan Gubernur saat menghadiri serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bungkulu, yang resmi di jabat Muhammad Toha Arafat, menggantikan pelaksana harian Sekretariat Perwakilan Muhammad Hidayat. Gubernur juga menyampaikan seluruh Kepala Pemda Kabupaten Kota tidak boleh hanya berhenti pada predikat WTP yang diserahkan BPK, namun harus melakukan evaluasi kinerja untuk memaksimalkan pelayanan ke publik. Ya tentu pertama kita ucapkan selamat datang dan menjadi bagian dari keluarga besar jajaran pemerintah. Karena kita menyadari betul ini bersama Bupati, para Ketua DPRD, kehadiran BPK itu betul-betul dibutuhkan oleh pemerintah, agar bagaimana kita menjalankan roda pemerintahan ini betul-betul sesuai dengan on the track, berkait dengan tata kelola keuangan berdasarkan standar-standar akutansi pemerintah. Di sini, dengan sudah bulan September, waktu saja kami akan mengembangkan cepat, seperti yang sudah kami sampaikan juga, waktu yang sudah kami sampaikan lalu, agar segera melakukan kecepatan tindak lanjut. Di mana tadi Bapak Tertawa juga sudah menyampaikan bahwa kami mempunyai sistem informasi pemantauan tindak lanjut, atau SIPTL, yang dalam hal ini dapat melaksanakan pembaharuan atau mengupdate info terkait pemantauan tindak lanjut itu di mana saja dan di mana saja. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu juga mengingatkan Pemda Provinsi dan Kabupaten Kota atas laporan pemeriksaan tahun anggaran 2021 berada di 73 persen belum mencapai target nasional 75 persen. Dari 9 kabupaten kota, berdasarkan laporan keuangan tahun 2021, masih ada satu kabupaten mendapat predikat wajar dengan pengecualian WDP. Siti Anissa Teferi Bengkulu melaporkan.